Intro Hai, Saban Excellence Kita jumpa lagi di program kita yang luar biasa Excellent Book Dimana kita akan belajar banyak Dari inspirasi buku-buku yang luar biasa Buku adalah jendela dunia Melalui buku kita bisa melihat ke masa lalu Melalui sejarah-sejarah Kita juga bisa melihat ke depan Dalam imajinasi kita Buku juga bisa memberikan kepada kita Informasi-informasi yang berharga Nah pada kesempatan ini Kita akan membicarakan tentang sebuah buku Yang berbicara banyak mengenai bagaimana Kita menjadikan pekerjaan menjadi lebih menyenangkan Ada satu pepatah yang luar biasa yang mengatakan Carilah pekerjaan yang kamu sukai Maka seumur hidupmu kamu tidak akan pernah merasa diri kamu bekerja lagi Dan kali ini kita akan membahas sebuah buku judulnya keren Work Fun Play Hard Biasanya orang cuma berkata Work hard dong Play baru fun Tapi mari kita balik Yaitu Work Fun Tapi Play Hard Apa yang menarik dari buku ini Kita akan berbicara langsung dengan penulisnya Yaitu Pak Sugianto Tan yang sudah hadir di studio kita kali ini Yaitu Pak Sugianto Halo Pak Anton Terima kasih untuk kehadiran luar biasa Dalam buku ini Galo Galo ya Jadi maksudnya gimana nih Jadi satu hal gini Kalau apa yang saya alamin Selama saya menjadi seorang profesional Itulah yang saya melihat sekarang tantangannya Yang terjadi di depan mata kita Dan menurut saya banyak hal yang bisa kita perbaikin Dan itu lebih menyenangkan Oke Jadi banyak profesional yang sering kali berklu Aduh I hate Monday Apalagi kalau harus bekerja gitu ya Tapi kalau hari Jumat Iya Thank God next Friday Itu yang sering kali terjadi Jadi itu latar belakang yang menulis buku ini ya Iya latar belakang disana Nah khususnya setelah Pak Antoni Dalam satu tahun terakhir Saya banyak berkecimpung dengan anak-anak muda di Indonesia Oke Saya banyak melihat mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa Gaya potensi mereka luar biasa Nah satu aja Pada waktu mereka sudah bekerja di tempat yang menurut saya Itu luar biasa Wonderful Tempat kerjanya luar biasa Tapi seringkali Dream job gitu ya Dream job Harusnya kalau orang lihat ini dream job gitu ya Tapi pada waktu kita bertanya lebih jauh Mereka bingung untuk nasibnya ke depan Jadi ada kegaluan di mereka Dan itu yang membuat hati saya galau untuk segera menulis buku ini Supaya bisa menginspirasi mereka ya Bahwa Eh harusnya kamu berasa beruntung gitu ya Di tempat kerja yang luar biasa kok masih berasa galau gitu ya Oke Karena ada permainannya yang kita harus ketahuin Seperti judul ini work fun play hard Tuh jadi ada aturannya gitu ya Nah Apa lagi yang melatar belakangnya anda untuk menuliskan Kenapa judulnya work fun gitu kan biasanya tadi Iya Yang namanya work hard dong Oke Play baru fun Iya Apa latar belakangnya Masa Sugi Satu hal yang menarik adalah ini Pada waktu kita melihat Iya Seorang profesional yang sudah memasuki dunia kerja Banyak dari mereka yang mereka lebih banyak bekerja keras Tetapi belum tentu menghasilkan satu performance yang bagus Jadi akhirnya satu tips yang kita lihat Iya Masa kecil kita sebenarnya menjadi satu cermin kita untuk meningkatkan produktivitas Iya Ada sebuah penelitian Pak Antoni dari seorang yang bernama Dokter Madan Kataria Hmm Oke Jadi beliau terkenal di India sebagai seorang yang mendirikan sekolah yoga tetapi dengan tertawa Tertawa iya Iya Kan yoga biasanya serius gitu kan Serius Nah ini yoga dengan tertawa Satu hal yang menarik adalah Penelitian menyatakan bahwa Tidak ada orang yang ternyata produktif Kalau iya hanya berkonsentrasi dengan disiplin kerja aja Hmm Tetapi penelitian menyatakan bahwa Kita harus mengeluarkan energi ceria Kita harus lebih banyak tertawa Iya Nikmati pekerjaan Bukan hanya bekerja sambil di antara waktu kita curi main-main bukan Bukan begitu ya Tapi bekerja itulah bermain Oh oke Nah ini menarik nih sama Reksela Apakah anda termasuk orang yang menikmati pekerjaan anda Atau baru menikmati ketika Hmm Oh saya lagi gak ada nih Saya mau ah curi-curi main ah Baru kemudian anda merasa diri anda Menikmati pekerjaan anda Tapi Tadi dikatakan yang menarik Yaitu Menyitir dari hasil risetnya Dokter Medan Ketaria Yang memperkenalkan yoga kertawa Bahwa ternyata ketika orang bisa enjoy dengan apa yang dilakukan Hasilnya lebih produktif kira-kira seperti dia Iya Oke Apalagi ini Saya tertarik nih Iya Ini judulnya soalnya menggelitik soalnya Iya Sampai ini termasuk salah satu buku best seller ya Iya Yang responnya cukup bagus Bagaimana respon dengan buku-buku ini Mas Ugi Iya Sejauh ini cukup bagus Pak Bani ya Oke Jadi sesuai dengan yang kita harapkan sebagai sebuah inspirasi untuk Indonesia ke depan Apa yang melantar belakangnya salah satunya juga adalah pada waktu tahun 2007 nih 2007 Oke Jadi sekitar 7 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu Yes Pada saat itu saya dapat kesempatan untuk belajar sebuah sistem corporate management di Jepang Oke Nah ada seorang profesor Jepang namanya Mister Furusowa Profesor Furusowa Furusowa Oke Menariknya beliau menyatakan seperti ini Di Jepang dalam beberapa tahun mendatang Kami tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Anda yang datang dari Indonesia Hmm Dan Kenapa dong? Yang dimaksud adalah bonus demografi Hmm Apa yang dimaksud dengan bonus demografi Iya Di Jepang pada saat ini Mereka begitu mereka masuk ke usia kerja Iya Setiap anak muda Iya Mereka harus menanggung beban Untuk menanggung beban pajak orang tua yang begitu banyak Oke Karena usaha produktif di mereka Itu jauh lebih kecil jumlahnya dibanding usia yang Sudah tua ya Oke Saking usia Ekspektasi hidup begitu tingginya di Jepang ya Di Jepang Oke Jadi mereka muda yang harus menanggung mereka gitu ya Betul Dan apa yang terjadi di Indonesia Pak Anthony Di Indonesia kalau kita lihat banyak sekali Ulasan-ulasan di Indonesia menarik Bahwa tahun 2025 sampai 2030 Itulah momentum yang harusnya kita bisa manfaatkan Karena usia mudanya banyak ya Banyak Dibandingkan Jepang dan sebagainya ya Oke Dan jumlahnya Pak Martin luar biasa Pak Iya Jumlahnya dua dibanding satu Wow Dua orang produktif menopang satu orang non produktif Berarti sebenarnya nilainya banyak sekali Luar biasa Sebenarnya ya Kalau kita lihat nilai potensialnya ke depan ya Iya luar biasa Jadi itulah yang membuat kita harusnya kita punya kesempatan besar Untuk membuat Indonesia lebih baik lebih ceria dari hari ini Tuh Dengar tuh Tuh Dua banding satu Dua untuk orang produktif Satu untuk orang non produktif dibandingkan dengan Jepang Tadi sudah dikatakan oleh Mas Sugianto bahwa Ternyata kita di Indonesia punya potensi yang lebih luar biasa Dan harusnya anda-anda yang produktif bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa Tapi pertanyaannya dong Kenapa anda yang produktif tapi kemudian hasilnya kemudian membeli Kenapa hasilnya tidak sebagus yang diprediksi berdasarkan hasil statistik seperti ini So ini yang tertarik untuk kita bahas Kita akan Mungkin akan membicarakan tentang hal ini Setelah yang satu ini Mas Sugianto ya bersama-sama dengan para sahabat excellence Mari kita obrolkan tentang hal ini Mari kita bedah Lebih lanjut lagi Apa sih sebenarnya isi dari buku ini yang bisa menginspirasi anda Judulnya adalah Work Fun Play Hard 18 Langkah Praktis Menjadi Fun Profesional Saya tertarik dengan kata Fun Profesional Anda juga penasaran dong Hei jangan kemana-mana Kita akan obrolkan ini setelah yang satu ini Oke Oke Pemirsa dan sahabat excellence Bagaimana kabar anda hari ini? Berani untuk mengambil langkah Anda pasti akan sukses Saya orang yang luar biasa Saya hebat Saya pasti akan sukses di Bagaimana dengan anda? Bagaimana dengan anda? Terima kasih telah menonton 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 Nanti Saya memilih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton